Bismillahirrahmanirrahim Kita masih bisa dipertemukan Kembali dalam kajian Islam Duhur Dihiruhun Indosak Salawat dan salam Tidak lupa kita curahkan Kepada jundungan kita Nabi Yusar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, sahabat dan pengikutnya Yang telah menyebarkan Dan menegakkan Islam Sampai pada kita saat ini InsyaAllah kita menjadi pengikutnya Yang istiqomah hingga akhir ayat Ya maaf Kajian Islam Duhur Yang berhormat Allah Topik atau tema judul kita siam ini Adalah Waspada Virus degradasi moral Yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Nuh Taufik Nuh Alhamdulillah sudah berada di sebelah saya Sebelum kita mulai Mungkin kita baiknya Membaca lapal Bismillah 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 Ustadz Mungkin sudah waktu sampai setengah dua Apa-apa Kita coba Ya mungkin kalau Ustadz ada keperluan Nanti disesuaikan aja Ya Oke untuk waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ash'adu an la ilaha illallah Bahatini mahabbataka Wa ma'rifatak Amma ba'du Qala Allahu ta'ala Amina syahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Bawa bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Keluarga besar Indosat Yang mudah-mudahan Semuanya Jamaah yang hampir kurang lebih 8 ribu orang ini Dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin Alhamdulillah Siang hari ini kita bersuha kembali Dalam keadaan sehat walafiat Tentunya ini ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang patut kita syukuri Jangan sampai Yang Allah sudah katakan dalam surat ar-Rahman Berkali-kali Allah menyebut dalam surat ar-Rahman Fabi'ai'i ala irabbikuma tukazibat Nikmat mana lagi Kata Allah Fabi'ai'i ala irabbikuma tukazibat Nikmat mana lagi Kata Allah Yang kau akan ingkari Berkali-kali Allah katakan Fabi'ai'i ala irabbikuma tukazibat Nikmat mana lagi Yang kau akan ingkari Banyak Allah sudah berikan nikmat kepada kita Tapi kita banyak ingkar ternyata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Solat zuhur Azan dikumandangkan Tapi kita masih asyik Di depan komputer Ada yang begitu Banyak Azan dikumandangkan Kita masih asyik Sibuk Dengan urusan dunia kita Fabi'ai'i ala irabbikuma tukazibat Nikmat mana lagi Yang kau akan ingkari Teringatkah kita Teringatkah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Masih duduk di bangku SMA Kelas dua Kelas tiga Kita berpikir nanti kuliah dimana ya Bisa kuliah gak Orang tuaku mampu gak kuliahin aku Itu ada dalam benak kita Bisa kuliah kita Walaupun S1 mungkin Atau S2 Atau mungkin D3 Selesai kuliah apa kita bilang Ya Allah Nganggur terus ya Allah Kalau kerja enak kali ya Allah Biarin ya Allah Orsourcing juga gak apa-apa ya Allah Asal kerja Kan begitu Harapan kita Keinginan kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerja belum lama Belum ada setahun kerja waktu itu Apa kita bilang Ya Allah Si Yuli cantik juga ya Allah Aku seneng sama si Yuli Si Yuli juga kayaknya seneng kepada aku ya Allah Yuni Yuni ya Kalau si Yuni memang jodohku ya Allah Dekatkan ya Allah Aku pengen menikah dengan si Yuni Menikah kita Allah berikan jodoh yang baik Allah kasih jodoh yang baik Subhanallah Kita yang banyak lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya khawatir Mbak Mas Ketika kita banyak lupa Kepada Allah Nanti Allah bilang begini Aghaznahu syur'atan Ya Aghaznahu syur'atan Akan aku ambil Nikmat yang aku berikan kepada kamu Dengan seketika Diambil oleh Allah Dengan seketika Kenapa Karena kita gak pandai bersyukur Akan nikmat Allah Kita lupa Kita ingkar Kita anggap Allah Gampang Allah memang gak cerewet Ya Gue kagak sholat juga Allah kagak cerewet Ya Ada yang belum sholat disini Gak usah tunjuk tangan Keliatan ya Subhanallah Kita bilang Allah gak cerewet Betul Allah gak cerewet Tapi kan Allah gak pernah tidur Allah gak pernah merenum Allah lihat kita semua Maka Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Percaya kepada Allah Yakin kepada Allah Ya tentunya Pelan-pelan Rasulullah bilang begini Dalam hadisnya mbak Rasulullah bilang begini Dalam hadisnya An-nasu An-nasu niyamun Manusia Sekarang ini di dunia Ya Niyamun Dia sedang tidur Padahal melek kita ini Ya Tapi Rasulullah bilang An-nasu niyamun Manusia itu sedang tidur Iza matu Iza matu Kalau dia sudah mati Kalau dia sudah meninggal Intabahu Dia baru melaink Dia baru bangun Lalu ketika dia bangun Dalam kematian tadi Intabahu tadi Ya dia bangun tadi Dia baru menyesal Madamu ya Rasulullah Kata sahabat Sahabat bertanya kepada Rasulullah Madamu ya Rasulullah Apa yang menjadikan dia menyesal Ketika dia bangun Nanti waktu mati Rasulullah bilang begini Wa inkana Muhsinan Wa inkana Muhsinan Kalau memang dia orang baik Kalau memang dia orang ahli ibadah Kalau memang dia orang soleh Ketika dia mati Dia bangun tadi Dia akan menyesal Ya Rasulullah Kenapa orang soleh Kok menyesalkan dia orang soleh Apa Rasulullah bilang Orang yang muhasinan tadi Orang yang soleh Orang yang ahli ibadah itu menyesal Kenapa Dulu Waktu di dunia Dia tidak tambah Amal ibadahnya Orang soleh aja Kalau mati baru Nyesal Kenapa dulu di dunia Dia gak tambah amal ibadahnya Dia gak tingkatkan amal ibadahnya Ini orang soleh Wa inkana Musian Nabi Muhsinan Yang kedua Inkana musian Kalau memang dia orang ahli maksiat Dia orang yang jauh dengan Allah Dia pun akan menyesal Kata Rasulullah Kenapa Kenapa Dulu Waktu di dunia Dia tidak Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau setiap hari Kamis Diadakan pengajian Kayak begini Tujuannya apa sih Ayo bangun Ayo melek Melek bukan melek Zohir yang begini kita lihat Enggak Melek hati kita Tingkatkan kualitas iman Tingkatkan kualitas takut Ini kan disuruhnya oleh Rasulullah Subhanallah Solat kita cuman ber 30 orang tadi 30 orang tadi Solat Ya Allah Kenapa kita gak Solat berjamaah Saya datang dari Setengah 12 loh mas Saya setengah 12 Sudah ada disini Kalau yang tadi Turun naik ya mas Mas yang belakangnya Sudah lihat saya di bawah ya Sudah lihat saya Setengah 12 sudah disini Karena saya yakin Betul ini Pasti yang di atas Sebelum ada yang solat Baru tes-tes doang Tadi saya denger itu Saya naik benar 20 orang ada di depan disini Ya kan Ya Allah Ya Saya khawatir Nanti Kalau udah Ya Wa idha matu Kalau dia sudah mati Dia baru menyesal Nah ketika nyesal Itulah yang gak ada guna Ya Nyesal itu gak ada guna lagi Ketika ruh Ketika ruh Dan jasad sudah pisah Baru kepengen kita Tomat Baru kepengen kita Mohon ampun Baru kita kepengen Dekat kepada Allah Ya Gak lagi manfaat Di saat itu Sekarang ini tujuannya Kenapa ini pengajian dari kamis Tujuannya Biar bangun Ya Biar bangun Biar melek Supaya apa Tadi kita gak menjadi orang yang Menyesal Ya Soleh saja Ibadah saja Menyesal Apalagi Orang ahli maksiat Yang jauh dengan Allah Ya Maka Bapak Ibu Saudara Mas Mbak Semuanya Ya Siang hari ini Judul kita Nanti apa Waspada virus Dekradasi moral Subhanallah Ya Ini kalau dibilang Dekradasi moral Memang sudah moral kita ini Ya Moral kita ini Kalau Rasulullah Diutus ke muka bumi Apa Innama bu'istu liutammima Makarimal akhlak Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi Untuk apa sih Satu tujuannya Ya Belum tauhid Belum Diutusnya Rasulullah Muhammad liutammima makarimal akhlak Memperbaiki moral Akhlak budi pekerti Ternyata Ya Allah Ya Modernisasi Dengan westernisasi Kan harus dibedakan Ya Ini kan sekarang Macem-macem Ya Saya enggak 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 Ingin ini Ya Yang menutup aurat Bagus Karena itu perintah Quran Ya Dan memang kewajiban Harus orang perempuan Kan begitu ya mbak ya Tapi tadi Coba dong Tutup auratnya Pakai jilbabnya Ya celananya Jangan yang ngepress Ini pakai lejing Ya kan Pakainya lejing Lejing tau lejing Mbak tau lejing ya Ya Tau lejing Pakai lejing Tapi pakai jilbab Saya bilang ini kan Mohon maaf Itu yang namanya lejing Udah ngepress banget Batok kelapanya Bercita Udah jangan dibahas Udah cepat Udah diimu Jangan ditanya lagi Bagus Atasnya Tapi kan Alangkah baiknya Tadi Ya pelan-pelan Diperbaiki Semuanya Ya Ini Memang Moral kita ini Subhanallah Maka bapak ibu Saudara Sekali lagi Jangan sampai Kita tidak bisa Membedakan Antara Modernisasi Dengan Westernisasi Besok Besok nih Ya Februari Ada Apa tuh Valentin 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 Day Ya Mohon maaf Kalau memang Islam itu Dikatakan Dikatakan Islam Sejak diutus Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Itu Rahmatan Delalamin Udah dengan Kasih sayang Gak ada Islah Valentin Day Gak ada Apalagi Pakai Ngeping Ngeping Segala Terus Valentin Day Laki Amma Perempuan Subhanallah Kelewat Batas Ya Coba deh Laki Amma Perempuan Kelewat Batas Ini Ini kan Sudah Moral Kita Kita Gak Jaga Akhlak Kita Gak Jaga Cinta Boleh Harus Itu Sunnatullah Laki Perempuan Lawan Jenis Udah Baler Udah Memayiz Udah Kenal Mana Baik Mana Buruk Lalu Dia saling Cinta Boleh Itu Sunnatullah Bahkan Nabi Bilang Begini Kalau Dia Tidak Menikah Maka Dia bukan Umatku Karena Menikah Senang Lawan Jenis Tadi Sunnatullah Tapi Kan Tadi Harus Dijaga Moralnya Harus Dijaga Akhlaknya Ini Kadang-kadang Mohon Maaf Jujur Kita Ketemu SMA Ketemu SMA Lain Jenis Eh Gimana Kabar Pakai Cipika Cipiku Ada Gak Yang Begitu Saya Kemarin Ceramah Itu Di Apa Namanya Ikatan Alumni Tahun Berapa Itu Budi Utomo Sumpah Memang Udah Tua-tua Itu Ketemu Nenek Nenek Aki Aki Pakai Cipika Cipiku Udah Gak Pantes Pantesnya Pakai Jilbab Lagi Ketemu Temen SMA Dulu Pakai Peluk-pelukan Cium 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 Mau ngapain Apa Ustaz Ini kan Cuman Temen Doang Iya Emang Cuman Temen Doang Gak Ada Dalam Kurannya Itu Tadi Maka Ketika Seorang Laki Laki Seorang Perempuan Bercinta Silahkan Karena itu Sunatullah Tapi Cintanya Karena Allah Kalau cinta Karena Allah Kan gak akan Keluar Batas Daripada Konsep Quran Ini Akhlak Namanya Ya 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 Allah Pernah Itu cinta Pernah Dari Tadi Kalau Jawab Gak Serius Atau Emang Tipenya Begini Pernah Jatuh Cintanya Mas Mbak Coba Tanya Sama Diri Kita Keluar Bataskah Kita Waktu Kita Jatuh Cinta Dulu Gak Gak Usah Gak Usah Yang Jawab Hadir Subhanallah Malam Minggu Kemarin Saya Ada ceramah Di Bintaro Sektor Sembilan Terus Bintaro Bintaro Sektor 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 Sembilan Ada McDonald Di McDonald Yang Pinggir Sebelah Kiri Lalu Karena Saya Gak Tahu Rumahnya Saya Di tempat Di tempat Di tempat Di tempat parkir Laki Perempuan Bukan Murim Baru Sekedar Pacar Lah kok Dipeluk Lah kok Dicium Di tengah-tengah Begitu Di tempat parkir Udah gak ada Malunya lagi Dimana Akhlak kita Di tempat umum Di tempat umum Di bioskop Di bioskop Sengaja Nonton Yang paling atas Sendirian Milih bangkunya Di belakang Subhanallah Maka Kalau Saya bilang Tadi Sunatullah Yang Allah Berikan Kepada Kita Jangan Sampai Kita Rusak Dengan Akhlak Dan Moral Yang Bejat Tadi Silahkan Boleh Bercinta Ya kan Saya pernah Bilang Pacaran Itu Dalam Islam Kalau Menurut saya Pribadi Silahkan Boleh-boleh Saja Selama Tidak keluar Daripada Konsep Islam Selama Tidak keluar Daripada Real Quran Kenapa Kenapa Bercinta Tadi Mas Itu Ya Kalau Bahasa Kitanya Pacaran Ya Kalau Saya bilang Pacaran Itu kan Bahasa Kita Isla Orang Indonesia Isla Orang Barat Isla Orang Barat Falling Falling In Love Itu Isla Orang Barat Isla Orang Malaysia Awe Awe Sama 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 Kita Pacaran Isla Orang Barat Falling In Love Isla Malaysia Awe Awe Kan Sama Saja Maka Saya bilang Tadi Kalau Falling In Love Kalau Pacarannya Kalau Awe Tidak Keluar Daripada Konsep Quran Tidak Keluar Daripada Jarul Islam Silahkan Kita Jaga Akhlak Kita Jaga Moral Ini Kan Yang Saya Gregetan Tadi Baru Tibang Pacar Baru Tibang Pacar Subhanallah Diteng Teng Teng Sono Diteng Teng Sini Di rumah Ada Arisan Pacarnya Di bawah Eh Ada Acara Lagi Pacarnya Diteng Teng Belum Sah Jadi Istri Kita Belum Ijam Dan Komur Tapi Diteng Teng 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 Benci Lagi Perempuannya Gatel Juga Perempuan Gatel Bukan Yang Sini Yang Gatel Yang Sono Kalau Sini Alhamdulillah Orang Baik Semua Kalau Gatel Garuk Subhanallah Saya bilang Tadi Itu kan Kalau Sampai Kayak Begitu Ya Mohon Maaf Nih Sudah Anak Berapa Baru Dua Atau Sudah Dua Baru Dua Atau Sudah Dua Baru Dua Baru Dua Atau Sudah Dua Mas Baru Dua Sudah Dua Sudah Gak Saya Serius Baru Dua Atau Sudah Dua Baru Dua Mas Sudah Punya Istri Sudah 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 Anak Anaknya Baru Dua Atau Sudah Dua Baru Dua Baru Dua Ini baru benar Baru dua atau sudah dua Baru dua Karena akan rega mas Sudah dua Atau baru dua Baru dua Kalau baru dua Dengan harapan Mudah-mudahan Allah kasih Lagi jadi lima Amin Baru masalahnya Baru dua Tapi kalau sudah dua Berarti sudah gak kepengen lagi Punya anak Bikinnya mau Anaknya gak mau Padahal mohon maaf Ntar bicara masalah tadi deh Kita kesampingkan Jadi baru dua ya mas ya Baru dua ya Saya berdoa kepada Allah Murah-murah ditambah lagi lima Jadi tujuh Kalau orang soleh anaknya banyak Kan bagus mas Orang soleh Anaknya banyak Mudah-mudahan anaknya juga jadi anak yang Soleh Kalau orang soleh Rajin sholat Rajin ibadah Sholat tepat waktu Kan insya Allah Anaknya juga orang yang Soleh Kan begitu Jangan preman Jangan preman birinya tiga Ya kan Kalau preman birinya tiga Anaknya jadi apa Coba Ya kan Maka yang soleh-soleh begini Jangan dua ya Tambah lima jadi Amin 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 Gak yakin banget Kayaknya gak yakin banget sama Allah Jadi Saya bilang tadi Maksudnya begini Selama tidak keluar Daripada konsep Islam Silahkan Ini kalau yang sudah keluar Daripada konsep Islam Ini yang bahaya Maka Kalau kayak mas Mas sudah punya istri mas Belum Tapi sudah pada pacar ya Ada ya Gak usah dijawab Hati saja yang menjawab Kadang-kadang keluar dari konsep Islam Udah hati saja yang menjawab Ya Allah Dari wajah kan memang kelihatan orang soleh Tapi termasuk kucing juga Wajah soleh Tapi kucing juga Maka Saya mohon maaf Saya juga calling in love Dengan istri saya Saya jatuh cinta Saya jatuh cinta Cuma tiga bulan Tiga bulan saya kenal Dia seneng saya Saya seneng dia Saya bilang Lo mau sama gue Mau bang Lo demen Lo demen bang Lo gue nganggur Saya bilang begitu Ya adil bang Nganggur juga gak apa-apa Dia bilang Mau Mau Tiga bulan selamat Tiga bulan saya nikahin dia Karena alhamdulillah Berkah Ya Remes-remesan Cium cuman Gak ada mas Eh remes-remesan Ya Gak ada mas Karena kita kadang-kadang Tadi dia Allah Subhanallah Mbak jangan ketawa Yang baju merah di belakang Yang baju merah di belakang begini Kayaknya gue juga begitu Silahkan Selama tidak keluar daripada konsep Islam Kalau sudah keluar daripada konsep Islam Ini yang Mohon tanggung jawabnya kepada Allah Annikahu huwa ibadah Nikah itu adalah ibadah Mas Annikahu huwa ibadah Nikah itu adalah ibadah Kalau ibadah Kalau nikah itu dipandang ibadah Lalu kita kotori Kita kotori ibadah tadi Sebelum memasuki ibadah tadi Kita kotori Kita cium Kita hames Yang begitu masih mending Kalau saya bilang Kalau ustadnya saya Kalau ustadnya gue Kalau ustadnya gue masih mending Masih bagus Gak apa-apa Walaupun tetap dosa Tetap dosa Dosa gak? Eh dosa gak? Ya dosa gak? Dosa gak? Dosa Kadang-kadang begitu juga gak? Satu dosa Tapi ya juga Kalau ibadah Tadi yang Rasulullah bilang Annikahu huwa ibadah Nikah itu adalah ibadah Lalu kita kotori Mohon maaf loh mbak Mas Kita kotori Dan lu mau jadi apa Anak keturunan kita? Udah kita kotori itu Kita belum dengan syariat Islam Belum diijab dengan syariat Islam Tapi kita sudah kotori Ya Allah Maka Ya mohon maaf Walaupun tetap dosa ya mas ya Tapi itu yang lainnya jangan tegang Kayaknya tegang banget Jangan Putat sialan banget Kenapa jadi gue menung Ini karena kelempengan aja Ini karena kelempengan doang Ya gak apa-apa Besok kalau saya Yang aja lagi Kaga mau dateng Sialan banget Jadi Kalau saya bilang tadi Ya mohon maaf Tetap dosa Tapi masih mending mas Mbak E Masih bending loh Kan yang pernah saya bilang Mas Kalau pacarannya Kalau falling in love nya Kalau awe-awe nya Mohon maaf Itu kayak orang beli bacang Tau bacang Bacang tau bacang Queenie 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 bacang ya dia juga Kalau pacarannya itu kayak orang beli bacang Orang beli Queenie Itu coba orang kalau beli bacang beli Queenie Mas Bacangnya berapa mas 3000 3000 2000 ya mas Yaudah hampir boleh Itu bacang baru ditawar 2000 loh Bacangnya dipogam Bacangnya dipogam Gak wangi mas Ditaro Nah ini uang ini mas Baru ditawar Belom dibayar Baru ditawar Udah diciumin aja itu bacang Subhanallah Belom hijab dan kogul Itu perempuan pacar kita Udah kita ciumin aja Yang sepsebel lagi kan Perempuannya juga Diciumin manteng aja Atau yang udah ketahuan kucing Le kucing Kucing kampus Yang namanya kucing Ikannya diem aja Bacang gitu Ya di Ya ilah Mbak Mbak sudah punya suara belum Yang kotak-kotak depan biru Udah Alhamdulillah Yang belum mana Yang coklat udah nih Yang kuning belum ya Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang baik Amin Allah kasih jodoh yang baik Baik di mata Allah ya Jangan baik di mata mbak doang Baik di mata Allah Kalau baik di mata Allah Insya Allah nikmat Tapi kalau baik di mata kita Belum tentu baik di mata Allah Gak enak Mintanya yang baik di mata Allah Artinya apa mbak nih Yang baju kuning Belum nikah Tapi udah punya pacar Sekali lagi Kalau memang pacar kita Memacem-macem Ya yang Dikit dong yang Mentil dong Entar dulu mas Belum waktunya mas Nanti mas Kalau janur kuning Udah ada depan rumah Aku mas Jangankan pipi mas Yang mana domong Bukasin mas Kita jaga tuh tadi Jangan sampai moral kita Kita rusak Eh beli apa tadi Baca Baca Masih bagus Eh Masih bagus beli baca Yang lebih kacau lagi Beli Duren Bang Duren berapa bang 45 ribu Duren 45 ribu Ditawar itu Duren 30 ribu ya bang Wah gak bisa 35 ribu Jadi 35 ribu 35 ribu itu Duren dibaca Atau ditawat Apa dibilang Bicara manis nih bang Manis Ya Allah 35 ribu itu Duren ditawat Eh Durennya dibelek Habis dibelek Dikodek Jangan ditawa deh Dikodeknya pake jadi tengah lagi Coba-coba Habis dikodek Subhanallah Ini kan tadi Ya Kalau sudah kayak orang beli Duren tadi Ya Allah Mau jadi apa kita ini Ya Maka Mbak Ya Mas Ya Kita jaga Tadi jangan sampai kita Rusak Moral kita Ini ternyata tadi Ya Maka besok Hari Valentin Ya Biar ada orang yang mau Rayaan Hari Valentin Dalam Islam itu sendiri Tadi saya katakan Tidak ada Hari Valentin Islam itu Rahmatan Dan Alamin Ya Sudah sejak diutusnya Rasulullah Muhammad Sejak diturunkannya Islam ke muka bumi Bersama Rahmatan Nil Alamin Ya Bersama kasih sayangnya Allah Subhanahu Wata'ala Nggak ada hari-hari Tertentu Kasih sayang itu Akan turun dadah Ya Maka Walantarda Angkal Yahud Walannasara Hatta Tattabi Amillatahum Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Nggak akan pernah tinggal diam Sampai kita mengikuti Amillatah mereka Ajaran mereka Jadi hati-hati Dalam kehidupan kita di dunia Ayu bangun Ayu melek Jangan rusak moral kita Jangan rusak akidah kita Dengan kehidupan yang katanya Modern sekarang ini Baik Udah jam setengah 2 Kurang 15 menit 15 menit Saya terlalu dikasih waktu Sampai setengah 2 Yuk ada yang mau tanya Nggak sama saya Silahkan Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Yuk Saya kembalikan lagi Sama pembawa acara Dari Iwan Atau akhwatnya Silahkan Ya Silahkan Ya silahkan Pertanyaannya Mas siapa mas? Saya Saiful Mas Saiful Silahkan Pertanyaannya Apakah Dosa yang dilakukan Orang yang berpacaran Dengan Perpegangan tangan Kayak tadi Pegang-pegang Remes-remes Sama yang Berzina Apakah sama? Ya Itu aja Sama Kalau gitu Mereka Tetap Setelah menikah Gimana statusnya? Itu aja Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya jangk dulu Atau kumpulin Langsung aja Langsung ya Ya baik Silahkan Mbak siapa mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau nanya Ketika Siti Kalau misalnya Ada Orang yang berzina Kemudian Sampai Hamil Apakah benar Itu nanti Status Anak yang dilahirkan Itu Tidak dapat Waris Waris dari bapaknya Binnya Tidak bin bapaknya Tapi bin ibunya Dan Nanti ketika menikah pun Apakah harus dengan Wali hakim? Dan Apakah ada anak haram? Itu saja Ustadz Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya jangkul ya Allah berfirman Dalam Al-Quran La taqrabus zinah Bangipun Kata Allah begitu La taqrabus zinah Jangan kau dekati Zinah Zinah itu sendiri Bukan saja Mohon maaf Bukan bicara porno nih ya Zinah itu sendiri Bukan saja Ketemu dua kulit yang disunat Tanpa ijab dan kobul Bukan itu saja Paham maksud saya Ketemu dua kulit yang disunat Tanpa ijab dan kobul Bukan itu saja Namanya zinah Zinah dikatakan Ada zinah suhra Ada zinah kubra Ada zinah kecil Ada zinah besar Di antara zinah kecil tadi Mohon maaf Pandangan mata Yang menimbulkan sahwa Termasuk zinah kecil Mohon maaf Saya pandang Umpamanya mbak yang Baju kotak-kotak Yang sudah punya suami Katakan begitu ya Saya pandang mbak Lalu timbul Sahwat saya Itu jadi zinah namanya Atau Zinah apa Zinah tangan Termasuk zinah kecil Ya mas ya Pegang-pegang Remes-remes Awalnya remes-remesan tangan Kan gitu kan Kalau dibiasa Remesan tangan dulu Remesan tangan Lalu bahu nya ditaruh disini Kan gitu kan Kok ketawa mas Itu kan termasuk zinah Yang dibelang Tadi zinah surga Zinah kecil Ada tangan yang namanya bersinah Ada mata yang namanya bersinah Ada lagi apa Mulut yang bersinah Mulut bersinah bukan katanya begini Mohon maaf Mbak Bang Ipul Bukan katanya mulut ketemu mulut aja Bukan Bukan katanya bibir si perempuan Dengan bibir laki-laki ketemu Tidak Ya bukan itu saja yang dibilang zinah Ada dibilang zinah juga begini Ada media cetak Saya gak usah sebut nama media cetaknya itu Adanya di lembar tengah Itu gambarnya perempuan Lagi pegang pisang Ada gambar perempuan Setengah bayak Pakai bayak segini doang Itu dibilang begini Silahkan telepon Ke 08 09 Sekian 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 Coba kalau kita telepon Kita telepon nih Halo Selamat siang Selamat siang Dengan siapa nih? Dengan Taufik Eh Mas Taufik Saya Dina Eh Mbak Dina dimana nih? Saya ada di Ciputat Mas Taufik begini Begini Awal gitu Wih mesra betul Mas Taufik bisa gak ketemu? Boleh Mas Taufik coba deh Mas Taufik Mas Taufik sekarang pegang Tuh Rasakan Mas Taufik Ada kan? Terus Mas Taufik Terus Itu dibilang zinah mulut Tapi bukan mulut ketemu mulut Bukan bibir ketemu bibir Pursa kita sengaja diambil Gue gak sanggungin dosa ya Pursa kita sengaja disedot Tapi di dalamnya ada zinah Namanya yang begini Ada gak sekarang? Banyak Itu termasuk zinah kecil Bang Ibu Lalu ada lagi zinah kaki Zinah kaki ada itu Saya naik kereta Dari Jatinegara Mau ke Apa namanya itulah? Tambun Saya gak dapat tempat duduk Saya berdiri Lalu ada orang laki Duduk Perempuan Di dekat saya juga itu Berdiri Gak dapat tempat duduk Yang laki duduk Yang perempuan ini cantik Berdiri Sebelah saya Lalu ketika duduk tadi Yang laki yang duduk tadi Kakinya begini Kakinya begini Kebetulan Bersentuhan dengan Pahak si perempuan yang berdiri Si perempuan tadi pakai rok segini Saya berdiri pegangan begini Lalu kaki si laki-laki yang duduk begini Si perempuan dikosok-kosok pakai kaki Diam Ya dalam hati saya Ini kan Zinah kaki namanya Kan harusnya Kalau memang perempuan yang mohon maaf Menjaga moral Yang menjaga akhluk Marah harusnya Eh mas apa-apa ini Kan harusnya begitu Bukan diem aja Lah namanya kucing Ya ikannya diem aja Dicogrol terus dia Ini dibilang tadi Zinah Kaki Dan termasuk memang Zinah kecil namanya Lalu pertanyaan Bang Ibu tadi Apakah yang begini ini tadi Ketika masuk pintu pernikahan Ya mohon maaf loh Bang Ya Bang ya Ini mohon maaf nih ya Ini mohon maaf saya Katakanlah dulu gitu ya Katakan gitu ya Tapi insya Allah enggak ya Ya enggak sekali Katakanlah dulu sebelum Masuk pintu pernikahan Gitu kan Lalu apakah Setelah masuk pintu pernikahan Itu Mohon maaf Jadi enggak dosa Tetap hitungannya hitungan Dosa Bang Ibu Ya Kalau jadi dosa Tetap hitungan dosa Kayak tadi saya bilang Kalau nikah itu dipandang ibadah Maka jangan dikotori Jangan dikotori Sebelum masuk pintu pernikahan Dengan tadi perbuatan dosa Mohon maaf Mas Terlanjur Katakan gitu ya Sudah keduluan Sudah kelewatan ya Mungkin Bang Ibu bilang begini Gue juga sih Ustadz yang begitu ya Karena Kalau mati Bang Ibu Gue banget tuh Ustadz Umpama Ini umpama loh Bang Ibu Lalu apakah dosa tadi Tetap dosa Bang Ibu Tapi kan mohon maaf Kita umatnya Muhammad Rasulullah Berbahagialah umatnya Muhammad Rasulullah Kenapa Diberikan kesempatan oleh Allah SWT Enggak langsung diazab Diberikan kesempatan bagaimana Untuk taubat kepada Allah SWT Bayangkan kalau umatnya Nabi Nuh Bayangkan kalau umatnya Nabi Nuh Langsung diazab oleh Allah SWT Tapi umatnya Muhammad Rasulullah Masih diberikan kesempatan Untuk taubat kepada Allah SWT Lalu yang kemarin Bang Ibu Katakan itu dosa yang kita lakukan ya Masuklah sekarang ini pintu pernikahan Mah Yang Dulu kita pernah begini-begini-begini ya yang ya Dulu masuk pintu pernikahan Kata istri kita Lu sih Ya kan Bila juga jangan Lu mau Ya gue kasih Umpamanya begitu Ingatkan istri kita Yuk mah Kita mohon Bertobat kepada Allah Mudah-mudahan Ketika mama Aku sama-sama bertobat Karena itu hilaf Karena itu kesalahan Kita perbaiki semua Kesian anak keturunan kita Gitu kan ya Gitu kan ya Inna allaha Tawabur rahim Allah maha menerima Taubat Inna allaha Ghafur rahim Allah maha pengampun lagi maha Penyayang Jangan terus Jangan terus Kita lalai untuk Tawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Gitu loh mas Ya Iya Kayaknya gak memandang saya Gitu Bang Ibel ya Mbak Siti Apakah Ketika tadi terjadi perzinahan Lalu Anak itu tidak mendapatkan warisan Ya Secara hukum Memang tidak ada warisan Buat anak hasil Zina Kenapa Belum terikat dengan syariat Islam Satu Yang kedua pertanyaan Mbak Siti Apakah ada anak haram Kalau soal anak haram Tidak ada anak haram Karena Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap yang lahir ke muka bumi Dalam keadaan suci Anak gak bawa dosa Yang dosa siapa Bapak emaknya Ya Dia lahir suci Sama saja ketika kita lahir mas ya Mas lahir ke muka bumi Kemauan siapa Orang tua Orang tua kita Saya lahir ke muka bumi Kemauan Bapak Ibu saya Bukan kemauan saya Dan saya lahir juga Kalau memang kemauan saya Bukan dari Ibu saya maunya Dari Megawati saya maunya Karena ini semua sudah ketentuan Allah Maka tidak ada anak Haram Yang haram siapa Bapak emak ini Yang dosa tadi Bikinnya sebelum masuk Itu Pernikahan Jadi soal anak Tetap dia suci Lalu apakah ada bin Ibu Kan begitu ya Sesungguhnya Dalam konsep Islam Tidak ada bin ibu Kecuali Ya Mariam Yang melahirkan anak Nabi Isa Isa bin Mariam Kenapa Isa lahir Alah kemauan Allah Mariam Tidak ada suaminya Tiba-tiba dengan izin Allah Dia mengandung Nabi Isa Tapi kalau kita sekarang ini Tidak mungkin Bin Ibunya Bin tetap Bapak Cuman tadi tidak punya hak untuk Waris Kalau anaknya perempuan Ini Yang Mbak Siti tanya tadi Kalau memang dia anak perempuan Mas Mohon maaf loh ya Itu lama mas Katakan mas ya Itu Anak laki pertama Apa yang pertama laki sama perempuan Laki Alhamdulillah Ini katakan yang pertama perempuan Mbak May gitu ya Katakan yang pertama perempuan nih Lalu nih anak perempuan Jadinya Sebelum hijab dan kobun Tadi isang-isang berhadiah Isang-isang berhadiah Dia mau sedangin Cocok apa yang enggak Pas apa yang enggak Ya Emang lu katanya beli sepatu Nyocokin dulu ya Yang begitu gak pake dicocokin Udah pasti pas Mau ukuran apa aja pas Pokoknya ya Mau ukuran 12, 15, 17 Pas Ukuran Gak usah sebutin ukuran Jadi artinya apa Itu sudah Allah punya mau Ternyata ini yang tadi Isang-isang berhadiah Nyoba-nyoba Gratis katanya Ternyata lo kasih hadiah Sembilan bulan Sepuluh hari Subhanallah Lahirlah katakan ini anak Yang bikinnya sebelum Ijab dan kobun Lahirlah ini anak yang bikinnya Sebelum dengan syariat Islam Ternyata lahir ini anak perempuan Ya Ya terus Ketika 3 bulan dalam kandungan Nikah sih Nikah Kan gitu kan Sekarang ini banyak gak Banyak Banyak Nikah Karena malu sama tetangga Malu sama temen Ya udah nikah dah Nikah Baru 7 bulan Akad nikah Tiba-tiba Lahir kan begitu Orang kan tembak-tembak Nih jangan-jangan Ya Jangan-jangan kan DP duluan Lahir perempuan Maka ketika ini Anak gede Remaja Dewasanya Anak perempuan tadi Pengen nikah Secara hukum Islam Bapaknya Bapak biologisnya Tidak boleh Menjadi wali nikah Kenapa Tidak boleh Menjadi wali nikah Karena dulu nih Anak bikinnya Belum dengan syariat Islam Siapa Siapa walinya Ini anak perempuan Tadi Adalah walinya Wali Hakim Subhanallah Itulah yang dibilang Gak bisa main-main Ya Sampai kesana Jadinya Waduh Kalau gitu ketahuan dong Kalau itu anak Yang kemarin Isang-isang berhadiah Resiko Namanya Itu Hukuman Allah Subhanallah Wata'ala Dirawat Dibesar Itu anak Ketika dia mau menikah Bapaknya gak bisa jadi Wali nikah Ya Dan kembali lagi Mbak Siti Sesungguhnya Ya Sesungguhnya nih Mbak Siti Tidak ada pernikahan Tidak ada pernikahan Ketika seorang perempuan Lagi hamil Ya Kalau mau pakai Aturan Qur'annya Tidak ada pernikahan Ketika si perempuan sedang Hamil Mohon maaf Mbak Mbak Baju Kuning Mohon maaf nih Mohon maaf loh Mudah-mudahan Terjadi ya Katakan Mbak Baju Kuning ini Iseng-iseng Berhadiah Tahu-tahu Dua bulan Gitu kan terlambat Itu gak ada pernikahan Konsep Islamnya bagaimana? Selesaikan dulu Kandungan tadi Selesaikan Sembilan bulan Sepuluh hari Melahirkan lambat Yang Baju Kuning tadi Melahirkan selesai Baru panggil Siapa tadi kemarin Laki-laki yang iseng-iseng Berhadiah Taufik Sidi kau Kemarin yang kau iseng-isengin Berhadiah Sekarang tuh hadiah Udah pecah Maka sebagai tanggung Tadi nikah Itu yang benar Dalam konsep Islam Jadi tidak ada Ketika perempuan Dalam mengandung Dikahkan Tidak ada Tapi kita karena Malu dengan manusia Malu dengan tetangga Malu dengan saudara Pada dalam kondisi Dia sudah terlambat Tiga bulan Dua bulan Dikahkan Kita gak malu Kepada Allah Maka itu Mbak Siti Mudah-mudahan Mbak Siti dijaga Oleh Allah SWT Dijaga Mbak Yang Baju Kuning Juga begitu ya Baik Habis Setengah dua Saya kembalikan Kepada moderator Alhamdulillah Telah sama-sama Kita dengarkan Tausia dari Ustadz Topik Nuh Tausia yang cukup menarik Ya buat kita semua Mungkin untuk penutup Kita berdoa Bisa diambil Baik Mari sama-sama Kita berdoa Bapak Ibu Mbak Mas Mudah-mudahan Allah SWT Kuatkan iman kita Kuatkan Islam kita Yang belum menikah Kita doakan Mudah-mudahan Allah berikan Jodoh yang baik Mata Allah Yang sudah menikah Mudah-mudahan Rumah tangganya Dijadikan rumah tangga Yang sakinah Rumah tangga Yang mawadu wa rahmah Anak-anaknya Dijadikan anak-anak Yang soleh Yang taat kepada Allah Dan cinta Kepada kedua orang tuanya Betulkan Al-Fatiha Aduhubillah Nasyukun Raja Bismillah Al-Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Rahman 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 Iyakana Iyakana Nasyukun Suratal Mustaqin Suratal Ladina Alhamdulillah 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 Amin Amin Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Lakalah Alhamdulillah Allah Mula Al-Makbul Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya biasakan diri saya opik Opik jalan mbak Dia sayang sama saya Karena saya anak laki paling kecil Bek belajar yang bener Saya pernah marah Bapak udah belajar bener mbak Kenapa siapa yang gak pernah disuruh belajar biar pinter Bilang kayak bapak belajar biar pinter Belajar yang bener Belajar bener juga Bapak sih memang bilang begini Ntar lo paham pek Ternyata saya baru paham sekarang Bang Anak Kalau disuruh belajar yang bener Mbak Anak kalau disuruh belajar yang bener Itu pasti pintar Belajar yang bener Itu anak kalau disuruh belajar yang bener Pasti pintar Kalau dia pintar Dia jadi apa aja Bener Tapi kalau anak disuruh belajar biar pintar Belum tentu bener Lihat anggota MPR DPN Yang pada pintar Akhirnya Tidak bener Pindah ke Cipinang Tuh Tuh lega Jadi belajar yang bener Bener Kalau belajar bener Pasti pintar Dia jadi apa aja Gedeinnya pasti Bener Begitu Jadi ketika bapak saya bilang begitu Beg belajar yang bener Dia usap punggung Usap begini nih Ngusapnya sayang Ngusapnya sayang Pas di punggung saya Eh Pas di punggung saya sini Ada bisulnya Ngusapnya begini Ngusap sayang Ada bisulnya Saya bilang begini Aduh mbak Kena petik Sakit mbak Nah bapak ngusapnya sayang Ih bapak ngusap sayang nih Kena bisul Sakit Saya bilang begitu Ngusapnya sayang Kena bisul Sakit Betul Mas Mbak Saya diundang kemari Tujuan saya adalah sayang Sama emas semua Sama mbak semua Saya sayang Apalagi sama emas Saya sayang Cuman kalau ada bisulnya Sialan banget Di usaha Nah itu ada bisulnya Itu ada bisulnya Mudah-mudahan Yang punya bisul cepat pecah Amin Amin Yang gak punya bisul Jangan bikin bisul ya Yang benar dari Allah Yang salah atas dasar Kebodohan saya sendiri Wallahum wa fikrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Demikianlah kajian kita Siang ini Terutur dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk medis Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah